Hai semua, welcome to Herney Kitchen Kali ini saya membagikan cara membuat Serial Prounds Atau Udang Serial Tidak perlu tunggu lama, kita mulai saja Jangan lupa like, subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan video-video saya berikutnya Terima kasih Silahkan dilihat, bahan-bahannya ada di layar ini Bahan-bahannya sangat simple sekali Saya menggunakan 250 gram udang Satu mangkuk Serial Instant Daun kari Dan beberapa buah cabai rawit Daun karinya seperti ini ya Yang ini Resep Serial Instantnya Satu sendok makan tepung terigu Dan satu sendok makan tepung maizena Dan satu butir kuning telur Untuk mempermudah saat makan nanti Saya potong dan bersihkan udang ini dulu Dan buang kotoran dari udang ini Setelah itu Kuci udang hingga bersih Dan lalu kiriskan Saya kincang halus Dua buah bawang putih Saya akan potong Tiga buah cabai ini Nah untuk cabai ini Jika kalian suka pedas Boleh ditambahin ya Nah ini udang yang sudah kita tiriskan airnya Kita marinit dulu udangnya Masukkan kuning telur Garam Gula Dan kaldu jamur Lalu diaduk rata dulu Udah yang ditiriskan Harus benar-benar kering ya Lalu kita masukkan Garam, gula, dan kaldu jamur Lalu diaduk rata kembali Setelah udang sudah tercampur rata Kita bisa masukkan Tepung terigu dan tepung maizena Lalu diaduk rata kembali Setelah tercampur rata Lalu diamkan 10 menit Dan pastikan Semua udang sudah terbaru rata Panaskan minyak secukupnya Lalu goreng udang Dengan minyak panas Kita goreng udang ini hingga matang Dan berubah warna menjadi kemerahan Setelah matang Kita matangkan kembali Sisi sebelahnya Terima kasih sudah menonton! Setelah matang, diangkat, lalu dituriskan dan sisikan Nah, semua udang gorengnya sudah selesai dan matang Kita tenaskan mentega atau butter hingga meleleh Lalu masukkan bawang putih dan goreng hingga harum Lalu masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi Lalu tambahkan dengan daun kari Nah, daun kari ini baunya sangat spesial sekali Tidak semua orang suka dengan daun kari ini Tapi tidak salah, kalian bisa mencobanya Nah, setelah itu kita tumis semua bahan ini hingga harum Setelah harum, kita bisa masukkan 1 mangkuk serial Dan tumis selama 2-3 menit saja, jangan terlalu lama ya Karena serial ini kalau dipanaskan terlalu lama, bisa cepat hangus Nah, setelah itu kita masukkan udang yang sudah kita goreng tadi Diaduk rata, lalu angkat Pastikan semua udang sudah dilumurkan dengan serial Nah, udang serialnya sudah selesai dan siap dihidangkan Dan dihidangkan selagi panas ya Nah, bagaimana cara membuat udang serial muda kan? Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe ya Nah, silakan dicoba resep yang satu ini Udang serial atau serial prawn yang populer di Singapura Ini adalah salah satu makanan favorit di Singapura loh Selamat mencobanya Semoga kalian suka dengan video saya Dan terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya